Memang ada perubahan yang cukup radikal terhadap cara masyarakat Afganistan, khususnya di kota-kota besar itu hidup. Pemenuhan hak-hak terhadap perempuan itu sangat diperhatikan. Pas ke 2001, pas ke Amerika masuk dan kemudian kick out Taliban keluar dari lokasi tersebut. Kemudian tentunya sektor pendidikan juga, pengalaman saya di lapangan menunjukkan sektor pendidikan menjadi sangat diperhatikan dan itu ada harapan, itu memberi harapan. Tapi memang karena tidak ada fondasi dan integritas terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, membuat sehingga fondasinya itu menjadi lemah ketika pertahanan kemanan itu juga lemah. Itulah sehingga Taliban bisa mengeksploitasi kelemahan itu untuk masuk dan kemudian berkuasa. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah Taliban sekarang berbeda dengan, atau yang biasa saya sebut dengan neo-Taliban itu sama dengan Taliban yang berdiri pasca berakhirnya perang Mujahidin tahun 89, remains to be seen. Tapi yang pasti Taliban sekarang alias neo-Taliban itu menciptakan wajah yang sedikit lebih berbeda secara optik. Secara optik dia menciptakan wajah diplomasi, dia melakukan negosiasi, kita tahu negosiasi-negosiasi cover dengan Amerika sudah dilakukan dari tahun 2017, bukan cuma baru sekarang. Jadi dia pernah datang di sini ketemu dengan PBNU, kemudian dia melakukan negosiasi dan dialog dengan Cina, dan beberapa negara lain. Ini adalah wajah politik yang cukup berbeda dengan wajah politik yang terjadi atau yang dipakai oleh Taliban pada zaman dulu dengan pimpinannya Mullah Omar. Yang kedua adalah ada narasi-narasi bagi Taliban untuk tidak mau lagi menjadi safe haven bagi kelompok teror. Kita tahu alasan kenapa Afganistan diserang, karena dia Taliban pada saat itu dikatakan sebagai rejim yang mendukung kelompok teror khususnya Al-Qaeda. Tapi neo-Taliban ini sengaja memposisikan diri bahwa mereka tidak akan menjadikan daerahnya sebagai host ataupun rumah bagi kelompok-kelompok teror khususnya Al-Qaeda pada zaman dulu dan sekarang kita tahu ISIS di Khorasan alias ISK itu juga sekarang bermain di situ. Saya tidak yakin bahwa perubahan radikal yang dilakukan oleh Taliban itu akan diterjemahkan dalam proses-proses good governance yang akan mereka lakukan saat mereka memerintah sekarang. Karena apa? Karena kekuatan Taliban itu adalah, first and foremost adalah kekuatan-kekuatan yang direkatkan dengan kepentingan pragmatis. Dan yang kedua adalah di dalam faksi-faksi itu sendiri masih ada kekuatan-kekuatan seperti Haqqani Network yang cukup punya pengaruh dan suara yang cukup keras pada zaman Taliban dulu maupun pada masa Al-Qaeda. Haqqani Network ini masuk dalam daftar teroris organisasi bagi beberapa negara termasuk US. dia juga masuk sebagai daftar teroris organisasi di Uni Eropa dan juga Interpol. Taliban sendiri sebagai organisasi tidak masuk sebagai BTO ataupun designated teroris organisasi, tapi ada personel-personel Taliban yang kemudian masuk dalam red notice baik di UN dan Interpol maupun di EU teroris dan juga di US State Department Teroris. Jadi memang ada orang tapi bukan organisasi Taliban. Yang berikut adalah pertanyaan besar, kenapa kita harus tegang? Saya tidak melihat bahwa akan ada korelasi yang signifikan terhadap perubahan pola dan perubahan tren terorisme dan radikalisme di Indonesia. Jadi orang-orang yang pada zaman dulu itu punya ikatan emosional dengan Taliban adalah orang-orang generasi lama yang kemudian mereka bermetamorfosa dengan semangat mendirikan daulah atau kekilafahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang kemudian menyebut dirinya mereka sebagai jamaah Islamiyah. Nah, itu sebagai jamaah Islamiyah. Itu saja. Jadi orang-orang dari jamaah Islamiyah itu akan mengglorifikasi, yang pertama adalah mereka akan mengglorifikasi kemenangan dalam tanda kutip Taliban terhadap imperialis barat. Dan itu akan dikapitalisasi untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk fundraising. Dan kita tahu bahwa dari Densu sendiri berhasil dalam beberapa waktu terakhir ini menangkap lebih dari 53 orang jamaah Islamiyah, personil jamaah Islamiyah. Yang kedua adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka. Untuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa Al-Qaeda itu masih tetap ada. Al-Qaeda dan ini yang perlu kita sama-sama waspadai. Dan tentunya kemudian yang kedua adalah akan ada kelompok-kelompok yang masih belum masuk dalam kategori ranah tindak pidana terorisme, tapi bermain pada isu-isu radikalisme dan ekstrimisme yang akan mengglorifikasi kemenangan itu dan diramu untuk kepentingan mereka sendiri. Sekali lagi untuk kepentingan mereka sendiri, baik untuk memajukan politik identitas, yang kedua adalah untuk fundraising, dan yang ketiga adalah memperkuat kaderisasi dan merekrut member dari kelompok-kelompok orang-orang yang merasa bahwa grievance mereka tidak terpenuhi. Sedangkan yang ketiga adalah di kemenangan Taliban pun kemungkinan besar akan memperkuat politik identitas. Politik identitas yang kita tahu sangat marak dipakai oleh Indonesia, khususnya dalam Pilpres 2019 yang lalu, dan dalam beberapa tahun ke depan itu kita akan masuk dalam dunia, khususnya sekarang dan tahun besok, kayak tahun 2022, walaupun 2023 itu, politik identitas tentunya juga akan menjadi sesuatu hal yang sangat memerlukan peran kita semua dalam konteks diskusi hari ini, ada PGI, ada PBNU, bagaimana kita bisa secara kolektif tidak memberikan ruang atau enabling environment bagi politik identitas untuk tumbuh. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi dengan Afganistan? Yang tentunya yang pertama adalah akan terjadi brain drain. Karena orang-orang yang merasa ada kesempatan untuk mereka menjadi terbuka, tidak ada ketakutan, sudah pasti mereka akan mengungsi keluar dari negara itu. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah tentunya rasa dan persepsi kebebasan yang dialami oleh terutama perempuan dan anak-anak, sektor pendidikan, dan lain-lain, itu pasti akan berkurang. Taliban apapun janjinya, dia belum denounce ideologi dia sebelumnya yang sangat eksklusif, apapun latar belakang ideologi dari sisi religinya. Tapi bahwa praktik dia yang sangat inklusi dan pragmatis tidak akan lantas membuat dia berubah hanya dalam waktu 1-2 bulan. Dan itu yang pengalaman saya di Mosul dan di Syria menunjukkan bahwa ISIS juga punya wajah yang agamis, wajah yang inklusi, tapi pada saat dia mulai berkuasa dan dia mulai punya kekuatan yang masif, dia mulai mengontrol hankamnya, maka dia menunjukkan wajah sebenarnya. Dan Taliban pun pasti akan seperti begitu. Jadi negosiasi-negosiasi dan diplomasi yang Taliban lakukan, itu hanya akan demi optik keluar, optik keluar bukan ke dalam. Dan itu cukup berbahaya karena karena wajah pengalaman menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan di sana yang terjadi itu bukan dari election, bukan terjadi lewat proses-proses pemilihan umum yang fair. Tapi kebanyakan adalah pemimpinnya dibunuh kemudian diganti oleh yang lain. Jadi akan berpotensi terjadi benturan antara kelompok kombatan di lapangan dan kelompok wajah politik yang dimainkan oleh Taliban dari sisi politiknya yang sebenarnya orang-orang yang tinggal di Qatar. Jadi itu menurut saya refleksi dari pengalaman saya di lapangan dan hasil assessment saya berdasarkan lamanya saya tinggal di sana dan juga dengan meng-compare dan kontras dengan daerah-daerah lain yang juga punya profil yang sama. Makasih. Pas waktunya. Makasih banyak, Bung Alto. Saya nggak akan menyarikan karena isinya sehari semua. Cuman yang jelas kita beruntung kita masih punya nasionalisme. Cuman memang harus menjadi catatan. Ada kelompok-kelompok yang sifatnya oportunis tadi ya menggunakan politik identitas untuk kepentingannya. Oke, selanjutnya Pak Kiai Haji Marsudisut. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai. Ini saya atas nama Panitia. Sebenarnya harusnya Pak Kiai masuk dari tadi menjadi pembicara pertama. Cuman karena ada kendala teknis. Jadi tadi kayaknya jadi susah masuknya ya Pak Kiai. Ini berikutnya saya persilahkan Pak Kiai Haji Marsudisut, Ketua PBNU dan Wakil Ketua MUI. Pak Kiai juga ada Pondok Pesan Tren Ekonomi Darul Ufah di House of Brotherhood. Tentunya banyak juga masukan atau persepsi yang kita ingin tahu dari PBNU. Karena seperti tadi, kita selalu menganggap bahwa Taliban itu eksklusif. Sementara Indonesia kan menginginkan yang inklusif semuanya. Dan sudah ada beberapa interaksi PBNU dengan Taliban. Itu kira-kira gimana ya Pak Kiai menurut Pak Kiai Taliban yang ada sekarang dan nanti konsekuensinya untuk Indonesia ke depan. Juga kalau masyarakat juga banyak yang pengen tahu posisinya PBNU gimana sih dengan kondisi di Afganistan sekarang dan masukkan PBNU ke pemerintah dan untuk masyarakat terutama umat antaragama itu gimana. Ya waktu dan screen saya persilakan Pak Kiai 15 menit 15 menit waktunya nanti kalau udah mau habis 2 menit sebelumnya saya ingatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta Zoom yang alhamdulillah sore hari ini saya bisa mengikuti untuk acara bagaimana sharing pendapat. Bukan belum sampai pada sharing pendapatan. Tapi ini adalah hal yang sangat penting dan krusial. Banyak dipertanyakan pada hari ini lantaran ada tag Taliban menang Indonesia tegak. Kenapa bisa begini? Ini adalah sebuah persepsi-persepsi masyarakat yang kemudian banyak juga bertanya masyarakat kepada PBNU. Karena NU dari tahun 2010-an itu langsung incas masuk ke Afganistan karena ingin membantu sesungguhnya mereka dari kita merasakan kegalauan dan kegeliasaan bangsa Afganistan yang sudah ratusan tahun belum bisa selesai untuk membangun sebuah negara pada atau di Afganistan itu sendiri. Dengan begitu maka pikiran pikiran Kiai Nahdlatul Ulama menginisiasi untuk bisa chip in mengajak diskusi-diskusi. Yang akan saya sampaikan di sini perjalanan MU untuk membantu Afganistan sampai saat ini itu bermula dari misalnya tahun 2010 mereka itu dari Taliban dan juga dari existing power ketika itu kita undang di Jakarta. waktu itu di hotel Borobudur. Sudah di satu hotel saya masuk dan saya buat table-nya itu selang-seling. Itulah kira-kira. Ketika selang-seling mereka melihat itu belum bisa duduk bersama. Pada awal-awal cuma melihat meja kursi kemudian pergi lagi ke kamar hotel. Nah di pikiran saya tadinya di pikiran otak saya ketika duduk itu bisa saling bercerita ngobrol apa kemudian humanismnya muncul dan kemudian bisa ngobrol-ngobrol dan enak. Ternyata belum bisa waktu itu. Akhirnya saya buka di mana saja bisa duduk berkelompok ya berkelompok akhirnya mereka juga bisa duduk satu ruangan walaupun berkelompok. Tapi itu menurut saya yang terpenting adalah momen pertama bisa kumpul waktu itu di Jakarta. Begitu pula saya teruskan dialog ini di Turki saya sendiri berangkat ke Turki dengan ketua umum kita Profesor Dr. Syed Akhil Siraj dan diteruskan juga di Afganistan dan sampai kemarin yang belum lama itu diteruskan di Jakarta lagi ketika Wapresnya Pak Yusuf kalah. Diteruskan tujuannya dialog-dialog ini adalah agar bisa bersatu sampai bisa mendirikan negara dengan baik. Nah ketika demikian memang usul-usul NU untuk agar bisa bersatu itu awalnya sederhana berpikir kenapa madhabnya madhab keagamaannya hampir sama semua. Torikohnya hampir sama juga mayoritas. Tapi kok kenapa masih bisa berantem ini tidak bisa menyatukan lagi. Nah kita lihat lebih dalam lagi ternyata suku dan klan itu lebih kuat daripada hal ini walaupun madhab atau Torikohnya itu hampir sama. Nah ketika demikian kita terus menyampaikan hal-hal bagaimana bisa membentuk sebuah pemerintahan. Nah ketika perjalanan yang ketiga itu ke sini kita undang ke Jakarta lagi tapi tidak untuk diskusi untuk melihat peradaban Islam di Jakarta. Kita bawa ke pesantren-pesantren kita bawa ke universitas-universitas kita bawa ke pusat-pusat Islam. Ketika demikian mereka bisa sampai nangis melihat saya ingin seperti ini. Ketika kita datangkan ke pesantren pesantren ada sekolahnya sekolahnya sampai universitas mereka berdiskusi tentang peradaban tentang ilmu agama tentang ilmu umum tentang ilmu semuanya nangis mereka rata-rata saya ingin seperti ini saya ingin seperti ini maka ketika demikian PBNU memberikan ruang kepada para mahasiswa dan santri untuk kuliah di perguruan tinggi atau universitas NU dan pesantren-pesantren NU yang kita harapkan untuk bisa kembali ke sana nanti bisa menyatu sampai pada tanggal 30 Juli 2019 nah ini sudah berkembang ke sini saya akan lompat lebih cepat itu Taliban datang juga ke PBNU jadi PBNU tidak sekedar juga menerima dari existing government ketika itu tapi juga Taliban juga datang ke PBNU tepatnya pada tanggal 30 Juli 2019 apa sih yang mereka inginkan dari kita karena NU sudah masuk ingin bersama-sama ingin berkolaborasi ingin bagaimana orang Afganistan mempunyai negara yang kuat maka akhirnya NU pun boleh masuk menjadi organisasi di sana dan sudah berdiri di 34 provinsi NU itu sendiri di sana nah maka kita hubungannya cair baik government existing dan Taliban maka ketika tanggal 30 Juli 2019 beliau datang dengan pimpinannya Mullah Abdul Ghani Baradar itu di PBNU intinya beliau menyampaikan tiga hal tiga hal itu yang pertama ingin bisa mengambil alih ke pemerintahan tapi secara damai ketika itu disampaikan juga demikian kepada kita secara damai jadi karena pertama kali menyampaikan demikian maka jawaban-jawaban NU pun nanti saya sampaikan yang kedua dari Taliban ketika datang ke PBNU menginginkan bisa lepas dari cap teroris karena cap teroris teroris itu disetempelkan oleh banyak masyarakat di dunia PBB juga demikian dan di Indonesia juga banyak cap yang demikian bagaimana NU bisa membantu untuk keluar dari cap teroris itu yang ketiga minta batuan diplomasi juga agar Amerika segera bisa keluar dari situ itu tahun 2019 nah dari PBNU yang paling utama menyampaikan kepada delegasi ini itu intinya Taliban atau suku-suku atau klan lain yang ada existing di Afganistan untuk bisa bersatu dan NU meyakini bisa itu mestinya karena ketika dibandingkan dengan Indonesia jauh kalau Indonesia dari suku-sukunya saja sudah banyak sekali baru suku itu belum bahasa bahasanya sudah 317 bahasa sukunya 200-an pulau-pulau juga demikian begitu pula agamanya juga demikian selain itu umat Islam di Indonesia pun macam-macam tidak hanya kalau di Afganistan cenderungnya yang banyak itu sama mereka itu tapi pertanyaannya kenapa tidak bisa satu maka kita dorong Afganistan untuk segera atau Taliban untuk melakukan suruh musawarah yang bisa mendapatkan central point-nya kalimatun sawah kata yang sama seperti Indonesia temukan misalnya konsensus nasional itu dorongannya NU agar ketika konsensus nasional sama maka nanti tidak ada pemaksaan-pemaksaan dari segala keinginan bangsa-bangsa atau yang ada di Afganistan baik existing negaranya model apa dan kaya apa itu itu yang diminta oleh NU kepada mula Abdul Gani Baradar dengan delegasinya yang kedua juga NU menyampaikan begini ya dari macam-macam organisasi yang ada di Indonesia sekarang saja organisasi keislaman itu ada 80-an yang kadang ada dari mulai barat kata dari kiri sampai kanan ada semua yang semacam ini bisa kita mengimplementasikan kata-kata kubul waton minal iman bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman nah kita sampaikan kepada mereka maka ini tidak jauh waktunya setelah dari diskusi-diskusi itu dan kita juga menyampaikan lah mesej-mesejnya agar jangan sampai Taliban itu punya potret yang menakutkan seperti potret terdahulu yang waktu Afganistan mempunyai kekuatan dan kekuasaan waktu awal-awal nah itulah posisi NU pertanyaannya demikian lalu masukannya masukannya juga demikian sudah kita sampaikan kalau kemudian ditanyakan apakah kepenangan Taliban dapat mempengaruhi keamanan dan masa depan NKRI di Indonesia atau mempengaruhi beberapa golongan masyarakat di Indonesia jawabannya ya pasti ada karena ad-daulah takni al-maslah al-amah ar-ru'yah al-amah bahwa pemerintahan itu adalah ngurusi kemaslahatan publik umum baik publiknya Afganistan di Afganistan sendiri atau publik di luar Afganistan yaitu masyarakat internasional seperti urusannya tetangga mengakui atau belum mengakui kalau yang pro ya tentunya akan segera mengakui kalau yang masih belum cocok yang masih ngelihat-ngelihat dulu untuk mengakui atau tidak mengakui nah intinya di pengakuan-pengakuan itulah saya lihat Taliban hari ini itu ingin menunjukkan hal-hal baik yang disampaikan oleh PBN sendiri kita melihat itu maka dengan smooth dan menyampaikan mesej-mesejnya ke publik baik khususnya publik internasional juga dengan berbeda dengan berbeda jauh sekali dengan Taliban yang fotokopinya pada kekuasaan yang pertama yang pernah guling itu nah apakah itu juga bisa mempengaruhi bangsa Indonesia iya nah ini adanya NU masuk kan karena pengaruh mempengaruhi nah tapi kan pertanyaannya juga ada apakah nanti Taliban yang mempengaruhi bangsa Indonesia kalau selama ini Indonesia itu berdiri merdeka lebih dulu dan faktanya Taliban itu ngaji berguru atau bahkan study banding atau apapun kepada Indonesia yang lebih dulu dan termasuk di dalamnya kepada NU belajar agar bisa membuat negara atau pemerintahan itu bisa berdiri kokoh jadi kalau Taliban mempengaruhi Indonesia itu menurut saya Indonesia yang mudah-mudahan bisa mempengaruhi orang Afghanistan untuk bisa membuat negara itu karena beliau-beliau mereka-mereka sekarang hari ini juga butuh pengakuan daripada kita butuh pengakuan ketika butuh pengakuan itu disitu nanti akan ada dialog seperti dialognya NU pun ada dialog dengan Taliban mestinya semacam ini mestinya semacam ini mestinya semacam ini ketika dialog itu bisa ketemu kata-kata yang sama sekarang menemukan kata yang sama sampai ke rakyat jelata saja enggak gampang misalnya menemukan kata-kata bineka tunggalika itu simple itu tapi karena Indonesia bisa menemukan kata itu dan bisa masyarakatnya memahami itu jadilah perilaku peradaban yang kemudian kita bisa menjaga negara kita untuk tidak terpecah belah begitu pula ketika ya begitu pula ketika mereka bisa menemukan kalimat-kalimat kenegaraan yang tepat itu juga seperti Pancasila di Indonesia itu juga akan membantu mereka maka ketika teror itu ditakutkan dengan kemenangannya Taliban sekarang saya yakin di sana teror terorisnya pun sudah berbeda-beda ketika yang terorisnya atau yang agak keras itu menginginkan khilafah kelihatannya Taliban tidak menjawab itu dengan kata khilafah maka jadi tidak gandeng lagi ketika yang lain menginginkan yang lainnya Taliban hari ini waktu yang lalu sudah mengumumkan bahwa negara Afganistan akan ber negara dengan keamiran keamiran itu semi semi kerajaan bisa diwariskan ke bawah jadi misalnya nanti kayak federal provinsi-provinsinya itu berupa emir-emir tapi nanti rapat dari emir-emir itu akan menunjuk presiden dan perdana menterinya yang presiden dan perdana menterinya bisa ganti-ganti dari emir itu tapi kalau emir itu biasanya adalah bisa diwariskan apakah ini sudah bisa tetap atau jejek sudah bisa keputusannya begitu ini juga belum tentu maka kita hari ini kalau disuruh kapan Indonesia mengakuinya dan bagaimana seharusnya uang sana aja belum belum jadi gitu belum jadi maka kita tunggu dulu dan kita doakan dan kita support agar Afganistan berdiri dengan negara yang kuat yang bisa diakui oleh bangsa Afganistan mayoritas lah kalau tidak semuanya terima kasih itu tentang perjalanan NKU dengan Afganistan terima kasih terima kasih banyak Pak Yai atas pendapatnya sayang bukan pendapatan ya Pak ya apa namanya jadi ini Pak Yai mungkin saya ini aja pasti-pasti aja jadi kalau ada orang Indonesia yang masih tegang dengan perkembangan terakhir di Afganistan menurut Pak Yai ketegangannya antara skala 1 sampai 10 bagusnya berapa orang tegang kok bagus kalau tegang yang bagus itu tegang yang mempunyai nilai ibadah kalau malam Jumat itu lah bagus kalau tegang begini ya biasa-biasa aja dari dulu Afganistan dari dulu Afganistan juga perang dari dulu Afganistan memang belum jadi ya tegangnya itu begini maksud saya ya mungkin memang ada euforia dari mereka kemudian menginginkan nanti yang pro dengan Afganistan menginginkan Indonesia berubah seperti Afganistan lawang Afganistan saja inginnya berubah seperti Indonesia punya negara yang establish kok terlalu kita takut-takut juga oke makasih banyak oke nanti ini ya lanjut lagi ya Pak ya oke berikutnya aduh saya emang seneng Pak kalau di INU yang ngomong itu pasti segar walaupun temanya berat tapi kita jadi bisa senyum-senyum gitu ya berikutnya Majan TNI Purnawirawan Ansori Tajudin silahkan Pak Ansori kita ini menarik nih karena tadi ada Bang Alto bilang bahwa sebenarnya deal-deal antara Taliban dan Amerika itu sudah terjadi sejak 2017 sementara Pak Ansori menjadi Duta Besar Indonesia di Afganistan itu 2012 sampai 2017 mungkin ada ada informasi yang menarik Pak Pak Ansori dan juga saya juga pengen nanya tuh menurut Bapak apa kan Bapak jadi atas pertahanan di Washington D.C. itu kira-kira karakter Amerika gimana dan apa ini tuh memang pragmatis atau ideologis atau gimana ya Pak jadi ya kita tunggu Pak penjelasannya dari Pak Ansori waktu dan tempat saya persidakan seperti tadi waktunya 15 menit 2 menit sebelum selesai akan saya informasikan oke baik terima kasih belum masuk sudah terdengar Mbak sudah terdengar tapi gambarnya belum ada tolong host host di Pak iya belum ada gambar ya iya tolong di sinari ini di center ini masih di Pak ya tadi center-nya spotlight spotlight biar biar kelihatan mukanya ya Pak ya karena kalau ngomong kelihatan mukanya kayaknya kita cuma ngeliat layar komputer iya jadi belum ada kadunya videonya iya belum Pak kita tunggu dari host apa supaya di spotlight ke Pak Ansori videonya Pak Ansori belum dibuka dari sana oh di ini sudah ini tinggal di di itu Pak yang video yang kiri bawah di klik asip sudah apa set gelap ini ketutup ininya apa kameranya ya enggak enggak waduh coba ini ini sudah ke bapak ininya apa center-nya dari house tapi sudah masih ketutup ya iya cuma enggak enggak ada mukanya kan kita kan pengen tahu mukanya gimana nih udah dibuka kok stop video jangan stop Pak kayaknya ketutup kali ya Pak ini sih udah udah masuk kayaknya kayaknya apa sih kameranya kayaknya ketutup nih kayak saya nih misalnya ditutup jadinya kayak gini nih enggak nutup kamera nih enggak nutup kamera ya sorry nah udah Pak eh hilang lagi barusan udah muncul Pak belakangnya merah putih kan udah nah udah sip eh bukan belum Pak Yai ternyata gimana nih house ya itu dari device-nya Pak I'm sorry jadi mungkin bisa langsung aja bicara aja ya Pak terpaksa nanti baik terima kasih yang terhormat Bapak Pendeta Jeki Manuputi Bapak Kia Yaji Dr. Marsudi Syuhut Bapak Alto Labetubut Ibu Etna Patisina dan juga Pendeta Jimmy Sormin Bapak-bapak dan Ibu Ibu sekalian yang hadir di webinar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Terima kasih atas undangannya untuk mengandalkan webinar PGI PBNU yang diberi judul Taliban Menang Indonesia Tegang nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai kenapa Pak bisa tegang baik saya akan mulai dengan latar belakang yang pertama Afganistan merupakan negara landlock yang berbatasan dengan Pakistan di sebelah timur dan selatan dengan Iran di sebelah barat terus Bekitan di utara China di timur laut dan Afganistan tidak mempunyai pelabuhan laut sehingga ekspor import sangat tergantung kepada Pakistan dan Iran yang mempunyai pelabuhan laut wilayahnya berbukit-bukit dan bergunung-gunung yang tandus sehingga kota Kabul terletak di atas 1.800 meter di atas punggungan laut sehingga oksigennya sangat tipis saat musim winter sangat cantik karena di atas puncak bukit dan gunung berwarna putih karena ditutupi salju seperti aiskrim pada tanggal 26 Desember 1979 pasukan Uni Soviet pertama kali memasuki Afganistan dalam rangka melukung Partai Demokrasi Rakyat Afganistan mengangkat Babrak Kamal yang berhawalan komunis menjadi presiden Afganistan kemudian ada perlawanan dari Mujahidin dengan perang gliria yang dibantu oleh Amerika Serikat karena saat itu masih terjadi perang dingin antara AS dan Uni Soviet Amerika Serikat mengetemu Mujahidin dengan pelatihan dan persenjataan yang dapat menembak jatuh pesawat helikopter serang Uni Soviet dengan rudal setinggar pada akhirnya Uni Soviet keluar dari Afganistan pada tahun 1989 sampai saat ini bisa kita jumpai sisa-sisa perahatan perang Uni Soviet berupa pesawat tempur helikopter dan tank di pinggir jalan serta lapangan kanjau setelah setara Uni Soviet keluar maka Mujahidin berpuasa namun para Mujahidin tidak dapat bersatu dan saling serang antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya sehingga negara menjadi perak-peranda dan pada akhirnya Taliban yang berada di Kandahar yaitu di bagian selatan Afganistan bisa merebut Kabul pada tahun 1996 Taliban asal kata dari bahasa Arab talib yaitu pelajar atau mahasiswa yang belajar ilmu agama Islam di madrasah baik di Afghanistan maupun di Pakistan di Afghanistan ada empat etnis besar yaitu Pastun Khazara Uzbek dan Tajik Taliban sebagian besar dari etnis Pastun dan berbahasa Pasto Estik lainnya menggunakan bahasa Dari yaitu bahasa Parsi yang sama di Iran Taliban berkuasa tahun 1996 namun hanya diakui oleh tiga negara Pakistan Saudi Arabia dan Uni Arab Emirat PBB juga tidak mengerti Taliban demikian pula Indonesia sehingga Indonesia memindahkan kedua dari Kabul ke New Delhi kemudian ke Islamabad Taliban menerapkan hukum Islam yang sangat keras seperti Saudi Arabia dan tambah tidak boleh memainkan musik serta menonton TV dan menekan radio sehingga banyak penduduk Afghanistan yang mengungsi ke Iran dan Pakistan karena tidak ingin berada di bawah pekuasaan Taliban seperti etnis Hazara yang banyak mengungsi ke Iran karena mempunyai kesamaan paham yaitu SIA dan juga ada yang mengungsi ke Australia untuk melalui Indonesia serta negara lainnya seperti Eropa dan Amerika dan sampai saat ini masih banyak pengungsi Afghanistan yang ada di detensi senter imigrasi Indonesia dan di tempat lain di UNHCR pada bulan Oktober 2001 Amerika Serikat berserah NATO menyerang Afghanistan dengan alasan karena tidak mau menyerahkan Osama Bin Laden yang dituduh sebagai otak dari serangan teror terhadap gedung kembar WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 yang menelaskan lebih dari 3.000 orang Taliban tidak mau menyerahkan Osama Bin Laden karena beliau sebagai tamu Taliban di Afghanistan sesuai dengan adat istatat penelitian Afghanistan bahwa tamu sangat dihargai dan diluduhi maka oleh itu Taliban tidak mau menyerahkan Osama Bin Laden kepada Amerika Serikat dan terjadilah serangan kepada Taliban Afghanistan oleh tentara NATO yang memimpin oleh Amerika Serikat Taliban banyak mengungsi ke Pakistan dan juga ada yang tinggal di gunung-gunung menghindari kejaran tentara NATO sejak saat itulah Taliban kembali bergeria di pegunungan sebagian sebagian elit politiknya mengungsi ke Pakistan seperti Mullah Muhammad Umar yang dikenal sebagai pemimpin Taliban pada tahun 2014 di Karachi Pakistan serta Mullah Baradar yang menjadi duduk-dunding dengan Amerika Serikat di perundingan Doha Qatar tahun 2002 setelah Taliban dikalahkan oleh Amerika Serikat dan NATO maka dibutuhkan negara Republik Islam Afghanistan yang sebagai presidennya adalah Hamid Karjai Presiden Hamid Karjai memimpin Afghanistan selama dua periode sampai dengan tahun 2014 pada pemilu 2014 Asraf Ghani memenangkan pemilu namun terjadi disput atas hasil pemilu dimana calon Presiden Abdullah Abdullah mengaku menang juga sehingga akhirnya beliau menjadi COE atau Chief of Executive yang tidak ada di Undang-Undang Akwetisen pada saat itu guna meredam terjadinya pertumpan darah antara pendukung Asraf Ghani dan pendukung Abdullah Pada pemilu 2019 terjadi lagi disput antara Presiden Asraf Ghani dan Abdullah Abdullah sehingga Abdullah diberjabat Chairman of High Council for National Reconciliation antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban pada masa pemerintahan Taliban tahun 1996 KBR Kabul pindah ke New Delhi India karena situasi yang tidak memungkinkan harus berada di Kabul dari New Delhi kemudian pindah ke Islamabad Pakistan hingga akhirnya dibuka kembali di Kabul tahun 2004 setelah situasi dianggap aman dan saat itu KBR Kabul dipimpin oleh Kuai atau Puasa Usaha and Interim pada tahun 2006 baru diisi oleh Dubes yaitu Regen TNI Funda Herman Hidayet sampai dengan tahun 2010 setelah Dubes Herman Hidayet kembali ke tanah terjadi keposongan sampai dengan tahun 2012 hingga KBR dipimpin oleh Kuai pada 15 Oktober 2012 saya tiba di Kabul kemudian menyerahkan kredisial pada Presiden Hamid Karjai pada tanggal 25 Oktober 2012 beliau sangat mengagumi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sehingga beliau berharap Indonesia dapat membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan pada bulan November 2012 Presiden Hamid Karjai menghadiri sidang BDF atau Bali Demokratik Forum dan berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela sidang BDF tersebut KBRI merupakan satu-satunya kedutaan besar dari negara ASEAN yang berada di Kabul sedangkan kedutaan besar negara-negara ASEAN lainnya berada di Ismail Abad di Kabul hanya ada kedutaan dari negara AS dan NATO Rusia serta negara pecahan Soviet dari negara Pakistan Iran India Saudi Arabia serta Cina Jepang dan Korea Penugasan di daerah konflik merupakan suatu tantangan atau challenging tersendiri suasana keseharian masyarakat melakukan kelihatan seperti biasa namun secara tiba-tiba atau dengan suara terledakan bom baik itu bom bunuh diri atau bom mobil serta sticky bom yang ditempelkan di kendaraan kalau pagi hari bom tersebut dituduhkan kepada pegawai pemerintah dan aparat keamanan yang baru berangkat ke kantor sehingga belum sampai di kantor sudah tewas di jalan kalau siang hari ditujukan pada anak-anak sekolah dan mahasiswa yang sedang berada di kelas ataupun yang baru keluar sekolah kemudian malam hari terjadi serangan terkoordinasi oleh lebih dari 5 orang kepada target yang biasanya orang asing yang berada di guest house demikian pula serangan bom mobil pada satuan intelijen Afghanistan yang bisa menewaskan ratusan orang bom bunuh diri juga ditujukan pada perumunan orang banyak seperti yang melakukan demonstrasi mengadakan kegiatan keabak keaman dan di tempat-tempat resepsi perkamenan situasi di kota Kabul pada malam hari sangat mencekam selain serangan bom dan serangan terkoordinasi juga ada kelompok kriminal bersenjata yang melakukan pencurikan kelompokan dan pembunuhan di Afghanistan ada beberapa kelompok yang mewarnai situasi keamanan disana yaitu kelompok Taliban kelompok Al-Qaeda kelompok ISIS Khorasan kelompok World Warlord dan kelompok kriminal bersenjata menghadapi situasi ini maka KBRI dilengkapi dengan parameter dinding beton setinggi 6 meter dan kendaraan anti peluru serta bangtar yang dapat menegang staff dan BND sebagai seorang duta besar dari negara yang tidak bergabung dengan NATO maka saya menjalankan soft diplomacy yaitu berusaha meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara di bidang politik ekonomi sosial budaya dan angkam tanpa senjata karena duwes-duwes dari NATO mereka mempunyai tentara dan penjahatan tempur yang lengkap dalam rangka menghadapi Taliban pada saat ada pengurangan tentara NATO tahun 2015 saya diberi 4 buah kendaraan anti peluru oleh duwes Belanda yang kebetulan berada di sebelah KBRI yaitu berupa 2 kendaraan Jeep Mercedes dan 2 Land Cruiser yang selalu menjadi kendaraan operasional KBRI dikenal dengan diplomasi nasi goreng karena para diplomat dan tentara Belanda senang nasi goreng maka istri saya membuat nasi goreng dan mereka diundang ke Wismaduta kemudian yang saya lakukan antara lain pada tahun 2012 mengirimkan delegasi ulama Afganistan semuanya 25 orang berkunjung ke Indonesia yang difasilitasi oleh Pakai Ketua PBNU saat itu yaitu Dr. Asad Ali tadi disampaikan oleh Bapak Kiai kunjungan ulama Afganistan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 yang dipimpin oleh mantan Presiden Burhanuddin Tabani yang sekembalinya dari Indonesia tewas terbunuh kunjungan ulama Afganistan juga disertai mantan-mantan Taliban yang sudah sadar sehingga dirapkan dapat memujuk rekansi yang lainnya untuk berdamai dan tidak melakukan terkerasan di lokasi ulama Afganistan diajak berkunjung ke pesantin-pesantin yang ada di Jakarta dan Jawa Tengah mendekat terkesantas pendidikan agama Islam di pesantin tersebut sehingga ada yang menggunakan armatanya jadi disampaikan oleh Pak Kiai selain itu mengirimkan 50 orang polisi Afganistan untuk berlatih di Indonesia di bidang resursa intelijen dan universitas pada tahun 2013 mengirimkan 25 orang polisi wanita Afganistan untuk berlatih di bus diklat Polri Ciputat kemudian memberikan 23 orang siswi Afganistan sebagai sponsor sebagai sponsor wakil tutup PBNU saat itu untuk mengikuti pendidikan di Universitas NU di Semarang selama 4 tahun mereka semua sudah selesai dan kembali kehabisan dan saat ini sudah ada yang menjadi lokal staff di KBRI dan kemarin ikut evakuasi ke Jakarta kemudian juga mengirimkan bisnismen ke pameran dagang Jai Expo di kemarin mengirim 20 orang delegasi ulama Afganistan berkunjung Indonesia seperti yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya Bapak Dr. Asad Said Ali beliau juga mengadakan kunjungan ke Kabul untuk menjalin ciri terrahmi dengan para ulama Afganistan selain itu Indonesia juga membelikan beasiswa kepada 10 orang pelajar Afganistan di Universitas Ministras Negeri Jakarta pada tahun 2014 diresmikanlah organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Afganistan atau NUA yang pada saat peresmian baru ada perwakilan dari 6 provinsi dan saat ini sudah mencapai ke seluruh provinsi yang menjadi anggota NUA setiap tahun kita mengadakan konferensi NUA atas sponsor KBRI mengingat penduduk Afganistan yang sangat miskin dan tidak mungkin mengadakan konferensi atas biaya sendiri pendirian NUA di hadapan dapat mencontoh NU Indonesia yang menjadikan pendidikan yang baik dan lemah lembut pada tahun 2015 mendirikan Indonesia Islamic Center yang rencananya akan membangun masjid poliklinik perusahaan dan guesthouse untuk ulama Indonesia yang berkunjung ke Afganistan saya mendapatkan tanah seluas 10.000 meter dari Wali Kota Kabul saat itu yang memberikan tanah untuk dibangun Indonesia Islamic Center berlokasi di Ahmad Sabah Baminah listrik 12 yang jaraknya sekitar 25 kilometer dari KBTI saat ini yang sudah jadi ada masjid as-salam dan poliklinik yang sudah operasional mudah-mudahan pemerintah Indonesia dapat melanjutkan pemberian bantuan kepada masyarakat Afganistan sebagai bantuan kemanusiaan berupa sekolah dan guesthouse yang belum dibangun pada tahun 2016 saya membunuhkan bunker untuk pelindungan Stab KBRI Danu ini dengan ukuran 14 x 15 meter dengan kedalaman 4 meter yang bisa menampung 50 orang di dalamnya dilengkapi dengan tempat tidur kamar mandi dan WC dapur serta alat komunikasi dan CCTV serangan bom dan serangan telekondensi semakin meningkat setelah penerikan tentara NATO 2015 sehingga kita butuh pelindungan dan penempatan dari serangan tersebut pada bulan Februari 2013 kami berpanel kepada Presiden Asraf Ghani sambil menyampaikan agar beliau dapat berkunjung ke Indonesia dan Alhamdulillah dapat terlaksana pada tahun 2018 selanjutnya ada kunjungan balasan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Masud kalah ke Kabul kesimpulan kemenangan Taliban dapat mengambil oleh pemerintahan Abu Al-Islan bukan merupakan kemenangan Islam karena pemerintah dan juga berdasarkan agama Islam tetapi merupakan kemenangan yang dapat mengusir tentara Amerika Serikat dan NATO seperti lainnya saat Mujahidin mengusir tentara pada tahun 1989 kemenangan Taliban merupakan kemenangan yang kedua kali setelah yang pertama ada pemerintahan yang ketukin oleh Mujahidin pada tahun 1996 karena terjadinya perang saudara antara sesama Mujahidin kita dapat mengambil perajaran dari kecemenangan kemenangan Taliban tersebut berupa lesson learned karena sudah lebih dari 40 tahun Afghanistan dilanda konflik sejak tahun 1979 yang mengakibatkan kemiskinan bagi rakyat Afghanistan dan juga ikut bercerai-berai rakyat Afghanistan pada seluruh penjuru dunia mudah-mudahan Taliban bisa menepati janjinya untuk menyunjung tinggi HAM dan memberi kebebasan pada kaum wanita serta mengujudkan kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan kita sudah punya saudara di sana yaitu anggota Nadatul Ulama Afghanistan mohon kiranya Bapak Tentu PBNU dapat melanjutkan kegiatan yang sudah terjalin selama ini untuk memberikan pencerahan pada para anggota Nadatul Ulama Afghanistan yang menginginkan belajar dari Nadatul Ulama Afghanistan demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat sore makasih banyak Pak Ansori Pak saya cuman mungkin ada satu pertanyaan Bapak kan lama nih di dunia intelijen dengan jam terbang yang sangat tinggi kalau menurut Bapak banyak gak sih atau seberapa kuat kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang akan memanfaatkan kemenangan Taliban ini dan memanfaatkan ini kira-kira akan seperti apa ya saya kira kelompok-kelompok radikal itu gak begitu kuat ya cuman cuaranya saja ini sudah bisa diatasi oleh rekan kita dari Densus 88 dan sebagainya dan juga mungkin dari intelijen TNI juga sudah memantau ke kehadiran dari kelompok-kelompok yang radikal ini dan mudah-mudahan kelompok-kelompok ini bisa sadar dan kita harus tentunya merangkul mereka begitu terima kasih oke terima kasih banyak Pak Answari ini untuk peserta saya buka sesi tanya jawab kita kira-kira punya waktu gak banyak 40 menit jadi bisa bertanya di chat room saya harap satu orang ngajuin satu pertanyaan aja atau kalau mau ngomong langsung juga silahkan raise hand nanti saya atur lalu lintasnya tapi harap langsung nanya langsung to the point ke pertanyaannya ini akan saya bacakan dulu pertanyaan yang udah ada untuk semua narasumber itu ini ada dari Pak Aryadi ini nanyanya cukup banyak jadi saya pilih salah satu aja ya Pak mohon maaf kalau saya agak totaliter itu emang keunggulannya jadi moderator ini untuk semua narasumber ada beberapa tokoh politik di Indonesia yang mendorong agar RI segera mengakui kemenangan Taliban itu si Pak Aryadi ini mempertanyakan karena ini kok padahal ideologinya tuh berbeda gitu loh dengan dengan kita gitu kenapa apakah ada sesuatu dari para tokoh politik ini sehingga bertindak seperti itu oke mungkin dari narasumber yang pertama kemudian Pak Kiai Haji Marsudi Suud kemudian dilanjutkan Pak Majen TNI Punawiran Ansori kemudian dilanjutkan oleh Bung Silahkan Pak Kiai Mungkin Pak Kiai lagi enggak ada di tempat atau gimana nih Saya dulu atau gimana Ya Pak Kiai dulu Pak sebagai Bahwa ada banyak memang pertanyaan bahwa tidak hanya tokoh-tokoh politik Indonesia yang mendorong segera diakui pemerintahan bagi orang yang pro pasti akan demikian baik tokoh politik atau lainnya Nah persoalannya pemerintahnya saja belum tersusun belum tersusun baru menguasa Taliban baru menguasai istana atau menguasai kekuatan di situ Nah yang terpenting malah menurut saya membantu mendorong pada Taliban untuk bisa menyatukan bangsanya biar bangsanya bisa satu dengan cara apa ya kalau Taliban sudah mendeklarasikan itu nanti negaranya Emirat Islam dengan cara Islam berarti harus shuro shuro itu musawarah musawarah bangsa yang kemudian nanti bisa menemukan kalimatun sawah central point titik temu yang kalau di Indonesia itu mempunyai kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara atau sebutannya adalah konsensus mendorong untuk itu sehingga nanti pemerintahnya kuat langgang diakui oleh Afganistan itu sendiri dulu orang-orang Afganistan mengakui dulu itu mengakui bahwa pemerintahnya beginilah mengakuinya itu ya dengan cara konsensus nah mendorong ke situ ke arah sana lah baru nanti pemerintah Indonesia saya yakin saya yakin-yakinnya akan terus berproses sehingga bisa sampai titik untuk bisa mengakui lah kalau kalau di dalamnya sudah diakui semuanya lalu kemudian ke luar kan ke luar ke negara-negara luar juga untuk bisa diakui karena sesungguhnya bahwa adalah ta'ni al-maslahah al-amah al-mutabarok bahwa negara itu adalah mengurus kemaslahatan publik umum al-mutabarok yang diakui baik diakuinya itu adalah di Afganistan itu sendiri bisa mayoritas lah kalau tidak 100% begitu pula nanti pelan-pelan pasti negara lain akan ke situ apalagi kalau sudah ada kesepakatan-kesepakatan dengan Amerika ya Taliban juga agresif kemana-mana termasuk ke PBNU dan ke lainnya dan kita bisa memberikan masukan langsung kepada Afganistan agar demikian-demikian yang seperti saya sampaikan di depan tujuannya ya biar kuat lah nanti kalau jadi sebuah negara itulah kalau sekarang langsung sekarang pemerintahnya dulu jadi terima kasih Pak ini mungkin saya langsung to the point aja nanya itu kalau PBNU melakukan apa upaya-upaya diplomasi kan memang udah bertahun-tahun Pak ya kalau Pak Yusuf kala itu kira-kira gimana Pak itu sama arahnya atau ada yang berbeda ya kemarin kebetulan waktu beliau jadi WAPRES kita juga yang turut mendorong dan bareng-bareng bersama kemudian terjadilah ada musyawarah yang yang dilaksanakan melalui kepresidenan waktu itu di Bogor ya tujuannya sama tujuannya kita bangsa Indonesia NU Muhammadiyah atau lainnya ya mendukung karena itu mayoritas Islam membantulah bagaimana punya negara yang kuat sendiri gitu itu aja kalau Pak Yusuf ya tujuannya ke situ juga maka menemui juga dari Taliban NU juga menemui juga dari Taliban-nya dan existing government-nya ketika itu itu dan sampai proses kalau saya lihat kalau sekarang ya prosesnya baru nyampe ini sekarang itu menurut saya masih proses nanti ke depannya mau kayak apa ya ini proses lah prosesnya baru nyampe titik atau komah ini sekarang jadi kalau untuk mengakui ya kita mendukung dulu kepada menguatkan dulu kepada mereka gampang untuk mengakuinya menurut saya kalau sudah kuat disananya oke terima kasih banyak Pak Kiai mungkin berikutnya Pak Ansori gimana Pak pertanyaannya sama ini dari Pak Ariadi kenapa ada beberapa tokoh di RI yang pengen segera kita mengakui kemenangan Taliban kalau sementara ya itu kondisinya disana masih masih belum jelas juga mungkin dari Pak Ansori kira-kira gimana menurut Bapak Pak Ansori apakah monitor masih di mute oke terima kasih kalau saya sih seperti yang disampaikan oleh Pak Iyai sangat sependapat kita tunggu dulu sampai dengan establish negara yang diinginkan oleh Taliban saat ini karena ini baru 10 hari jadi kita belum tahu jangan sampai terburu-buru wait and see dulu waktu 96 aja sampai dengan 2001 itu belum kita akui juga ya kita harus tunggu negara-negara lain pun bagaimana negara-negara lain seperti yang ada di PBB kalau mereka itu jangan cepat-cepat mengambil keputusan mungkin kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Afghanistan terhadap bangsanya yang saat ini sangat menyedihkan itu saja terima kasih oke terima kasih banyak Pak Ansori kalau kita ke Bung Alto gimana menurut Bung Alto ya yang pertama kita harus tahu dari 532 nama yang masuk dalam UN Security Council list of apa teroris list ada sekitar 150 135 orang jadi dari 512 ada 135 orang yang berhubungan dengan Taliban maupun Hakani Network nah ini tentunya menjadi masalah ya ini menjadi masalah jika Indonesia pertama terburu-buru untuk mengakui dan ternyata orang-orang itu berada dalam struktur pemerintahan Taliban yang berlarut itu yang pertama yang kedua tentunya kita juga harus wait and see kita harus wait and see apakah memang pemerintahannya akan terbentuk apapun itunya modelnya tentunya model yang kita tahu sudah diimumkan adalah model Islamic Emirati of Afghanistan itu akan bisa stabil akan bisa stabil karena seperti kita tahu begitu Taliban mengatakan mereka menguasai Northern Alliance di daerah utara sudah menyatakan mereka akan kembali mengaktivasi kelompok pemberontakannya mereka yang ketiga yang ketiga adalah kelompok ISIS di korasan pun juga merupakan dan ini tadi saya lihat ada pertanyaan juga tentang apa hubungannya dengan ISIS itu yang ketiga adalah bahwa memang kelompok-kelompok teroris Halo Halo Chris ya iya Bunga Harto mungkin masalah sinyal kita tunggu sebentar tunggu aja ya mungkin bisa lanjut dulu dengan pertanyaan lain ini pengen melanjutkan pejawaban yang tadi Bunga Harto masih setengah ya yang pertanyaan dari Pak Ebu Desi Hutasoit mungkin ke Pak Ansori dulu apakah nantinya Taliban atau Neo-Taliban ini bisa menjadi seperti ISIS mungkin maksudnya kalau ISIS itu melakukan kekerasan-kekerasan dengan 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 basis agama ya kalau ISIS itu itu gimana menurut kita ke Pak Ansori dulu ya Pak menurut Pak Ansori gimana Pak pertanyaan dari Ibu Desi ini apakah nantinya Taliban atau Neo-Taliban ini bisa menjadi seperti ISIS saya melihat sih dari kejadian ataupun pengalaman yang lalu-lalu Taliban ini tidak sama dengan ISIS jadi pada saat ini Taliban pun waktu itu bertempur dengan ISIS yang ada di Korasan yaitu di sebagian timur laut Afghanistan sehingga tidak mungkin Afghanistan akan menjadi ISIS dan kalau memang benar saat ini Pak akan menjadi apa yang akan membangun Afghanistan maka tidak mungkin menjadi ISIS demikian oke makasih banyak Pak Ansori tambahannya begini tambahannya tambahannya begini bahwa salah satu kesepakatan dengan Amerika itu juga Taliban harus bisa keluar dari organisasi-organisasi internasional yang masuk ke situ atau organisasi lain yang masuk ke situ itu harus bisa memutus memutus harus bisa memutus itu dengan begitu berarti sesungguhnya Taliban sekarang lagi berusaha untuk keluar tidak dengan ISIS tidak dengan Al-Qaeda atau tidak dengan yang lainnya karena itu termasuk dalam kesepakatannya begitu ketika nanti bareng-bareng lagi dengan mereka berarti menceritai tentang kesepakatannya dengan Amerika bisa keluar dari situ makanya kita lihat hari ini Taliban berusaha menunjukkan wajah yang cakep yang cantik yang elegan yang bisa diterima baik diterima di dalam Afganistan itu sendiri dan berusaha bisa diterima oleh negara-negara lain ngapain jauh-jauh datang ke PBN itu juga kan intinya itu NU juga menyarankan menyarankan kalau bisa orang Taliban duduk bersama Taliban tadi baru seperti yang sebelah utara dan selatan bisa duduk bersama sekarang kenapa belum bisa langsung kita harus mengakui belum-belum saja wakil presidennya sudah jadi presiden itu kan oposisi Taliban berarti kan nah itulah yang harus hati-hati bangsa Indonesia yang penting gak usah terkecoh gak usah ikut-ikutan kesana kalau artinya ketarik untuk seperti disana jangan kita hendaknya bisa mempengaruhi memberi masukan kesana jangan kita ketarik kesana mereka lagi mulai belajar membuat mendirikan sebuah negara itulah intinya terima kasih terima kasih kita kita harus tahu bahwa ISIS itu keluar dari Al-Qaeda ISIS keluar dari Al-Qaeda ISIS ada perbedaan mendasar walaupun mereka berdua adalah sama-sama organisasi teror yang disebut dengan religiously motivated terrorism religious motivated terrorism tapi bagi ISIS dia menganggap seluruh dunia ini adalah kekilafahannya sorry bagi Al-Qaeda sehingga di saat orang bertanya kalau orang ingin membantu Al-Qaeda kita harus kemana ibu kotanya mana gak jelas walaupun kita tahu bahwa Afganistan di zaman Taliban itu memberikan rumah bagi Al-Qaeda untuk tinggal ISIS mempelajari hal itu dan mengatakan bahwa gak bisa kalau kita memakai prinsip yang sangat abstrak oleh karena itu maka dia lantas berubah dengan mengatakan saya harus merebut sebuah wilayah dan kemudian dapat wilayahnya di Raka sebagai ibu kota di provinsi Hasake di Syria Utara dan kemudian Mosul di provinsi Nini di Iraq sebagai dua kota yang lantas dijadikan senter propaganda untuk menarik orang dan datang tinggal di daerah kekilefannya jadi ada perbedaan mendasar antara kedua organisasi ini walaupun mereka bersama-sama tumbuh ISIS tumbuh dari Al-Qaeda dan untuk itu maka terjadi persaingan yang luar biasa antara kedua organisasi itu baik di luar negeri kita tahu bahwa pada saat perang Syria yang dimulai dari tahun 2012 ke sana itu ISIS yang sebelumnya bernama Islamic State di Mesopotamia dibawa pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi lantas pecah kongsi dengan Jabat Al-Nusra yang merupakan perwakilan Al-Qaeda di Timur Tengah pada saat itu khususnya di Syria dan akhirnya dia bisa menguasai karena konsep bernegara dia yang jelas ya ada batas negara ada tentaranya ada pasukannya dia melakukan juga jual beli minyak kemudian saya pernah di sana tahu persis bagaimana jalur minyak itu bahkan masuk ke orang-orang atau negara-negara yang secara publik itu terlihat sebagai musuhnya dia gitu ya nah sekarang kemudian ISIS berusaha untuk melebarkan sayapnya ke negara lain termasuk salah satunya di Indonesia yang kedua adalah di daerah Afrika dengan berkongsi berkongsi dengan kelompok di di apa Somalia misalnya dengan Abu Sayyaf di Somalia kemudian di Filipin dan sekarang mereka ingin masuk ke ISIS di Khorasan atau di Afghanistan tentunya masuknya ISIS dan keberadaan mereka di sana dan ada beberapa orang Indonesia yang sebenarnya sudah pergi ke sana walaupun tidak banyak Indonesia yang pergi ke Syria itu sebanyak antara 1.500 sampai 2.000 tapi di di Afghanistan itu mungkin gak sampai 20 orang itu udah masuk ke sana akan menjadi ancaman bagi bagi Taliban sekarang menjadi ancaman bagi Taliban dan itu akan dianggap sebagai duri yang harus dihentikan permasalahannya adalah di sisi kombatan Taliban dan di sisi pemerintahan politik dia yang berada di Qatar sudah pasti akan ada terjadi ketidak pasti akan ada ketidakcocokan refleksinya adalah pada zaman GAM 2005-2006 para pentolong GAM yang berada di Sweden dan mereka yang diada di lapangan akan bertanya saya ini di lapangan itu yang mati berdarah-darah kalian tinggal di daerah yang enak gitu kan kenapa sekarang datang ingin memerintah kami jadi ini akan membuat akan ada potensi pull factor bagi para kombatan Taliban yang tidak suka kepada kebijakan baru walaupun itu hanya optik untuk kemudian dia mencari rumah baru dan ISIS punya peluang jika tidak diperangi dia punya peluang agar peluang untuk mendapatkan para kombatan dan apa afiliasi afiliates dari Taliban yang tidak senang terhadap kebijakan politik mereka yang baru dan ini nanti dinamikanya akan akan menarik untuk kita lihat bersama tapi yang pasti bahwa optik daripada wajah politik Taliban sekarang adalah optik diplomasi ya optik itu bagi saya itu adalah optik belum tapi tidak merepresentasi adanya perubahan di dalam ideologi mereka karena sepanjang ideologinya masih tetap memposisikan perempuan dan anak-anak dalam posisi yang sangat disadvantage otomatis tidak bisa akan ada perubahan yang radikal terhadap wajah pembangunan sebenarnya dari kelompok Neo Taliban ini oke oke terima kasih Bu Nolto mungkin supaya keburu sinyalnya hilang lagi ini ada pertanyaan yang baru sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia apakah wait and see atau bagaimana ini seperti dari Pak Daniel Lohana Pesci bagaimana peran diplomatisnya mendorong pemerintah apa misalnya bagaimana mungkinkah pemerintah Indonesia dalam peran diplomatisnya mendorong pemerintahan Neo Taliban untuk duduk bersama memutus merumuskan satu kalimat nasionalismenya dan setidaknya membawa mereka keluar dari stigma negara pendukung organisasi teroris jadi pertanyaan yang lain itu tadi pemerintah kita kan sekarang masih diem ya wait and see nah itu harusnya gimana menurut Bung Alto masih mute masih mute speaker speakernya di on in dulu bentar oke jadi begini kalau kita merefleksikan terhadap perjuangan Indonesia di zaman tahun 45 dan selanjutnya nasionalisme itu tidak bisa diajarkan dari bangsa lain kepada bangsa yang bersangkutan itu harus datang dari diri sendiri dan menurutku dari pertanyaan Bung Dani tadi apa yang bisa pemerintah Indonesia mungkin saat ini kalau dari pengalaman saya mungkin saya menjadi lebih skeptis terhadap negara-negara yang poros ataupun core daripada hubungan bernegara mereka adalah hubungan suku dan klan mungkin for for now itu kita just leave them alone dulu sambil melihat bagaimana mereka kemudian terbentuk secara secara natural apa yang menjadi model mereka tapi yang paling penting adalah kita akan berusaha supaya infiltrasi dan apa yang terjadi di sana kemudian tidak lantas menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk lantas memajukan politik identitas lantas memajukan narasi-narasi yang mengglorifikasi kemenangan entitas terhadap sesuatu dan kita tahu bahwa itu tantangan terbesar dari bangsa Indonesia saat ini dan refleksinya banyaklah perda-perda dalam konteks syariah dan lain-lain perda-perda yang menyasar kepada kebebasan hubungan antar agama dan lain-lain nah itu modeling-modeling yang modeling-modeling seperti yang dilakukan oleh Taliban di Afganistan sebelumnya dan kita lihat apakah ke depannya mereka akan berubah harus bersama-sama dan disini ada PBNU yang yang menurut saya punya peran yang sangat penting untuk melakukan apa ya diskoneksi ataupun disengagement dari paham-paham yang dipraktekan disana dengan proses berbangsa dan negara yang sedang terjadi di Indonesia saat ini supaya kita jangan lantas mengglorifikasi dan menariknya dalam dalam kerangka atau ranah agama karena saya punya pengalaman di luar bagi saya tidak ada itu yang namanya perang agama yang ada adalah perang kepentingan dari keluarga suku atau klan untuk memperebutkan sumber daya yang ada di daerahnya tersebut karena negara-negara ini walaupun mereka punya sekarang baru diketemukan minyak tahun 1900 di Timur Tengah maupun katanya ada rare air earth minerals yang ada di Afganistan tapi karena budayanya itu bukan budaya inklusi tapi budaya kompetitif yang memakai senjata maka tidak akan bisa untuk kita mengharapkan stabilitas kalau mereka sendiri yang tidak menciptakan stabilitas oke terima kasih Bung Alto mungkin ke mantan diplomat dulu nih karena pertanyaannya tentang peran pemerintah dan menurut Pak Ansori bagaimana Pak maksudnya nanti abisnya kita ke PBNU yang melakukan diplomasi juga tapi kan pemerintah yang kita harapkan juga untuk punya tugas-tugas diplomasi itu kan gimana Pak Ansori oke baik terima kasih menurut saya apa yang disampaikan oleh Bung Alto itu sangat benar supaya mereka selesaikan dulu apa masalahnya yang ada di Afganistan dan saat ini kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan karena baru beberapa hari Taliban menguasai Afganistan sehingga tentunya apa yang sudah kita jalin selama ini yaitu adanya PBNU atau Taliban sudah dekat dengan kita kita harus bantu mereka untuk kembali kepada ajaran-ajaran yang benar seperti ajaran-ajaran yang membawa maslahat kepada rakyat dan bangsanya nah orang-orang itu tentunya apabila ini sudah dilakukan oleh Afganistan dan tentunya negara Republik Indonesia akan mengakui eksistensi dari Afganistan atau Taliban itu yang sesuai dengan ajaran-ajaran kita terima kasih oke makasih Pak Ansori sepertinya berarti tugas diplomasi sekarang PBNU nih menjadi ujung tombak gimana Pak menurut Pak Hiaya apakah memang PBNU sekarang ada di depan pemerintah bisa wait and see kemudian rencana PBNU sendiri gimana Pak untuk tadi menarik tuh kata Bung Alto disengagement ideologi ya karena orang PBNU kan sekarang jadi sangat penting Pak kalau melihat konstelasi saat ini Pak itu untuk pemerintah tadi pertanyaannya kalau pemerintah itu punya fasilitas bisa masuk kepada Taliban itu sendiri dan bisa masuk kepada luar Taliban yang masih mungkin berbeda dengan Taliban ya pemerintah membantu mereka bisa duduk bersama itu kalau bisa melakukan itu NU akan selalu begitu membantu untuk itu dari dulu sampai sekarang walaupun ini belum berhasil dari dulu kan mudah-mudahan cepat berhasil yang intinya bersatulah 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 begitu kalimat NU nya menemukan kata-kata yang sama untuk bisa kalau tidak bisa 100% ya orang namanya jutaan orang ya mayoritas minimal bisa menerima nanti sambil berjalan diperbaiki 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 dari mulai bentuk negaranya pemerintahnya dan seterusnya bisa dasarnya bisa diterima yang penting bisa diterima nggak tahu kalimat apa yang bisa menyatukan untuk mereka NU akan terus mencoba memberi masukan kepada tidak hanya Taliban ya kepada yang existing di sana yang kita bisa tangan kita bisa sampai kalau tangannya pemerintah saya yakin lebih bisa sampai daripada tangannya NU terima kasih untuk saat ini setelah Taliban masuk menguasai komunikasi dengan Mullah Abdul Ghani Baradar masih berjalan Pak Pak Yai untuk dari PBNU ya ya komunikasi oke oke berarti bagus ya Pak ya sepertinya beliau nih yang akan menjadi salah satu leader utama di Afganistan berikutnya oke mungkin terakhir pertanyaan terakhir ini mungkin yang paling penting ya bukannya karena saya perempuan juga dari tadi ini ada masukan dari Ibu Anti Sulaiman ini bagaimana dengan nasib perempuan nanti di Afganistan bagaimana perkiraan para narasumber tentang perempuan dan pengungsi ya karena apakah ini memang ideologinya Taliban atau kulturnya Afganistan itu kan agak-agak bercampur ya mungkin dari Pak Ansori dulu kemudian nanti Pak 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 Ansori gimana Pak kalau Bapak melihat bagaimana penasib perempuan nanti dan pengungsi setelah ini Taliban berkuasa perkiraannya gimana Pak terima kasih kalau saya melihat mudah-mudahan Taliban akan memenuhi janjinya untuk mengangkat derajat perempuan di masa yang akan datang seperti diketahui bahwa Taliban yang atau neo-Taliban yang sekarang ini itu sudah hidup di Pakistan selama kurang lebih 20 tahun sehingga beliau tahu apa yang harus dibuat oleh kelompoknya Taliban saat nanti nah oleh itu apabila betul beliau atau Taliban berjanji untuk mengangkat derajat perempuan maka kita harapkan dia akan memenuhi janjinya dan juga memang perempuan Afghanistan akan terangkat dengan baik terima kasih oke terima kasih kalau Pak Hiayi gimana Pak menurut Bapak nasib perempuan Afghanistan ke depan karena kalau buat kita di Indonesia melihat Taliban pas masih mulai Omar itu kan kayaknya serem banget perlakuan terhadap perempuan ini masih mute Pak Hiayi gimana gimana tadi ini Pak kalau menurut Bapak kira-kira apakah Taliban yang sudah berkuasa ini akan lebih baik lah sama perempuan karena jadi kira-kira pertanyaan itu bagaimana kira-kira menurut Bapak nasib perempuan ke depan perempuan-perempuan Afghanistan setelah Taliban berkuasa lagi karena waktu masanya mulah Omar itu kan agak serem ya maksudnya banyak pembatasan pembatasan itu kayak menurut kita perempuan di Indonesia itu luar biasa itu eksodus sekarang pada keluar itu kan karena ketakutan itu melihat yang dulu begini tapi ketika yang dulu dia bersikeras dengan modelnya begitu faktanya ambruk nah ketika mempunyai dia merasakan faktanya ambruk juga apa dia mau masuk lubang dua kali mau tidak mau harus berubah ya kan dan sekarang lagi menampilkan perubahan itu mudah-mudahan bisa berubah kenapa seperti NU sendiri mendorong untuk berubah tidak begitu begitu mendorong untuk bisa diterima oleh halayak rame kalau kita bertetangga ini bertetangga saja itu yang hanya satu keluarga dengan satu keluarga itu harus ada tasamuh itu tasamuh itu toleransi sedikit bisa menghargai yang lainnya begitu pula kepada perempuan perempuan dan perempuannya ketika ketakutan sampai kemarin juga di halo-halo ibaratnya diajak-ajak untuk biar tidak ketakutan itu kan usahanya Taliban untuk berubah ya kita mendorong untuk bisa berubah kayak gitu kalau ternyata nanti kayak apa ya nanti kita lihat dulu mungkin sekarang juga lagi bermusawarah terus kan mau menentukan pemerintahan saja belum bisa diumumkan diumumkan siapa pemerintahannya sekarang mungkin lagi rapat-rapat biar bisa musawarah-musawarah biar bisa diterima oleh orang Afganistan itu sendiri pesan NU itu gitu satukan dulu bangsanya temukan kata-kata untuk penyatuannya nah baru nanti step kedua sampai bangsa Afganistan mempunyai hoppul waton minal iman cinta tanah air bagian dari iman baru itu berdiri kokoh terima kasih apa pentingnya cinta tanah air luar biasa mungkin berikutnya Bung Alto gimana Bung kira-kira gimana nasib perempuan Afganistan ke depan jadi gini kalau yang pertama konteksnya ini masih fragile konteks masih fragile jadi kita gak akan tahu arahnya kemana cuman kita bisa melakukan compare and contrast misalnya dengan Arab Saudi Arab Saudi itu termasuk negara yang boleh dibilang stabil ada investasi asing yang ada di situ otomatis banyak mata yang melihat dan lain-lain dia membuka diplomasi kemana-mana tapi perempuan itu baru mendapat hak-hak misalnya bisa driving bisa bawa mobil sendiri dapat SIM itu baru beberapa tahun sebelumnya dan baru diperbolehkan untuk traveling alone tanpa ada guardians itu juga baru-baru ini saja itu yang negara yang sebenarnya jauh lebih stabil dibanding Afghanistan apalagi Afghanistan sekarang dimana kita tahu bahwa ideologinya belum berubah struktur cara dia melakukan negosiasi antar sukunya belum berubah budaya kekerasan bersenjata itu masih kuat aku pikir akan terjadi brain drain dan banyak pasti tokoh-tokoh perempuan perempuan-perempuan dari Afghanistan itu yang pasti akan keluar dari negaranya karena mereka sendiri pun pasti gak akan percaya bahwa Taliban sudah berubah jadi kalau orang Afghan sendiri yang sudah berpikiran progresif paling tidak dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup tanpa harus dipaksa untuk memakai burka dalam waktu 20 tahun terakhir ini itu pasti dia gak akan percaya kalau Taliban itu akan menempati janjinya walaupun kita berharap agar dia bisa berubah tapi bagi saya sendiri yang sudah pernah tinggal di sana saya merasa bahwa ini adalah optik dari Taliban untuk tidak menciptakan musuh yang terlalu banyak karena apa kalau misalnya dia tidak menciptakan musuh yang banyak dan dia mencari musuh yang tepat apapun yang dia lakukan terhadap perempuan dan anak-anak di sana tidak akan berpengaruh dunia tidak akan merespon hanya kalau hak-hak perempuan dan anak itu tidak diperhatikan oleh sebuah regime ataupun sebuah negara dunia akan merespon jika kepentingan mereka itu diobrak abrik di satu lokasi itu dunia memang tidak fair seperti begitu jadi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak itu akan menjadi list of priorities bagi neo-Taliban sekarang jadi saya merasa ini apa yang dikatakan Taliban sekarang itu hanya PHP saja biar tidak dimusuhin orang dengan lebih cepat waktu yang akan membuktikannya oke ini waktu untuk tanya-jawab sudah selesai sudah mau maghrib juga saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena semua yang disampaikan oleh narasumber itu sudah sari-sarinya mungkin kita minta closing statement pernyataan penutup atau kesimpulan dari para narasumber mungkin bisa dimulai dari Pak Hiyai dulu sebagai pembicara yang seharusnya pertama silakan Pak Hiyai waktunya kira-kira satu dua menit aja ini apa penutup aja ya terima kasih sekali saya bisa ikut sharing di sini dan minimal saya bisa mendapatkan masukan-masukan dari pembicara yang lain yang menurut saya ini bisa dikemakan bareng-bareng yang terpentingnya penting bangsa Indonesia yang mungkin ada kelompok mendukung kesana tadinya utamakanlah diri kita bangsa kita ini kuat jangan sampai seperti disana disana itu sebagai guru kita belajar tuh kalau begitu faktanya jadi kayak gitu dan untuk itu jangan kepencat kepencut juga apa sih kepencut ya ya tertarik tanpa alasan yang logis untuk ikut sana ikut sini tapi berfikirlah logis sehingga kita ketika menentukan mau mengakui atau tidak mengakui ya itu sudah nanti logis semua terima kasih terima kasih Pak Kiai Maksudisud mungkin berikutnya Pak Ansori silahkan Pak satu dua baik terima kasih kalau menurut saya sih lebih baik kita doakan semoga Taliban bisa membentuk negara Afganistan yang adil dan makmur yang selama ini banyak dicampuri oleh intrik-intrik asing atau oleh orang-orang di luar dari Afganistan kita sangat kasihan sekali melihat rakyat atau penuduk Afganistan yang sudah 40 tahun habis-habisan berperang antara satu dengan lainnya dan juga menghidup apa susah hidup di Afganistan nah kita jangan pesimis kita engage Taliban untuk bisa berbuat dengan baik terhadap negaranya bagi kita tentunya kita harapan para ekstremis ataupun yang dibilang teroris mudah-mudahan tidak mengikut lagi apa yang sudah terjadi pada saat yang lalu terima kasih oke terima kasih Pak Ansori Bung Alto silakan closing statement 1-2 menit baik yang pertama gak usah tegang karena menjawab temanya kan temanya adalah Taliban menang Indonesia tegang kan kita tegang kita gak perlu tegang karena memang kita harus percaya kepada aparat penegak hukum kita yang sudah sangat luar biasa melakukan tindakan-tindakan mitigasi untuk memitigasi hal tersebut proyeksi yang sudah mereka lakukan di Indonesia untuk bagaimana memetakan hubungan antara para pendukung Taliban yang ada di Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan jaringan terorisme itu sudah paling tidak sampai dengan beberapa hari kemarin kan kita tahu mereka sudah berhasil menangkap lebih dari 50 orang itu berarti bahwa pengaruh secara langsung dalam konteks hubungan antarkelompok teroris itu saya boleh berani katakan bahwa hampir tidak ada tapi bahwa kemenangan Taliban itu bisa menginspirasi munculnya narasi-narasi glorifikasi yang berbau ideologis dan secara tidak langsung juga memicu apa tetap berdirinya atau tetap adanya enabling environment bagi para politisi di Indonesia untuk memainkan politik-politik identitas itu sesuatu yang perlu kita sama-sama sikapi baik dari PGI maupun dari dari PBNU supaya jangan lagi Indonesia itu terjebak dengan narasi-narasi maupun kerangka-kerangka berpikir pragmatis yang sangat mengedepankan politik identitas karena bukan tidak mungkin kalau itu terus terjadi maka mungkin kita tidak akan jadi seperti Afghanistan tapi kita hidupnya jadi tidak nyaman saja antara satu dengan yang lain kira-kira gitu makasih makasih saya tidak ada kesimpulan tapi kalau kita dengar para narasumber kita kesimpulannya menurut saya itu dari Pak Yai dan Bung Alto jelas jangan tegang ya kan kita istilahnya anak sekarang woles aja woles slow aja slow nyantai tapi kita tetap waspada dan terutama waspada menjaga nasionalisme kita itu kayaknya kuncinya dan kita doakan supaya Taliban segera menyelesaikan pernik-pernik di negaranya supaya menjadi negara yang stabil oke terima kasih banyak kepada PBNU dan PGI yang sudah mengadakan acara ini saya berharap acara ini berguna bagi teman-teman yang hadir mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari moderator waktu dan tepat saya serahkan kepada host ya Pak Pendeta Lokra silahkan ya baik terima kasih banyak Ibu moderator yang sudah memandu acara kita dan para narasumber kita yang luar biasa saya juga atas nama Pak Panitia mohon maaf karena memang kapasitas yang terbatas dari room meeting ini tapi saya perhatikan di sini sebelum kita mengakhiri ini ada Ketumum PGI barangkali beliau akan menyapa sudah ikut dari awal tadi mungkin beliau akan menyapa para narasumber kita silahkan Pak Ketum di unmute dulu Pak izin oh ya terima kasih luar biasa terima kasih Pak Kiai Pak Masudi Suhut sahabat lama terima kasih banyak atas pencerahannya terima kasih juga Pak Alto Pak Ansori dan terima kasih Bu Etna yang telah memimpin percakapan kita sore ini saya kira kita sangat bersyukur bahwa Indonesia memiliki nada tul ulama yang bisa memoderasi berbagai sayap-sayap yang ada di Indonesia tapi bukan hanya di Indonesia tapi juga memperkenalkan Indonesia dengan Pancasila ke berbagai negara termasuk dalam rangka membangun perdamaian di Afganistan saya kira dengan bantuan nada tul ulama pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia akan bisa berperang memberikan semacam kontribusi tertentu terhadap Afganistan bagaimana bentuknya kedepan kita belum tahu tetapi buat saya sangat menarik pesan dari Pak Kiai tadi ngapain juga kita harus ditarik ke Afganistan bukannya kita yang harus memberi sumbangan pengaruh kepada Afganistan sekarang daripada kita dipengaruhi tapi mari kita mempengaruhi Afganistan karena kita punya modal yang sangat kuat dan sekarang ditiru oleh berbagai negara di dunia dalam kerangka ini saya kira judul ini Afganistan menang Indonesia tegang bisa kita hindari kita tetap slow saja seperti kata Bu Etna tadi lagi terima kasih buat kita semua mudah-mudahan percakapan hari ini membangun bagi kemanusiaan di seluruh dunia terima kasih terima kasih jangan demikian Bapak Ibu saya harus mengakhiri karena ini jam maghrib dan saya harus menghormati saudara-saudara yang sedang mengikuti pada sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan terima kasih Ibu terima kasih selamat menikmati